Intro Assalamualaikum Di video kali ini saya akan bikin cemilan Nah ini ada kentang Ini aku pakai Sebanyak 300 gram Ini kentangnya kita kupas dulu Nah selanjutnya Ini kita potong-potong Pertama kita bagi menjadi 3 bagian Kemudian kita potong Dan selanjutnya ini kita kukus Ini sebelumnya Aku sudah siapkan kukusan Ini kita kukus sampai Empuk Nah ini sudah empuk ya Kemudian kita angkat Langkah selanjutnya Kita haluskan kentang Dengan menggunakan garpu Seperti ini Kemudian kita tambahkan 2 sendok makan tepung maizena Lalu lada bubuk Dan penyedap rasa Kemudian ini kita parut keju Nah ini diaduk sampai merata Nah ini sebelumnya Nah ini sebelumnya tangannya sudah dicuci bersih ya Ini kita ulen Dan ini kita bulat-bulat Dan ini kita bulat-bulat Kita bentuk bulat seperti ini Di tangannya sebelumnya sudah dicuci bersih ya Ini kita bulat sampai semuanya selesai Nah lanjut Ini kita goreng Dan ini aku goreng Setelah minyaknya panas Dan ternyata hasilnya itu kurang bagus ya Dia tidak bulat sempurna Nah jadi dia seperti ini Isinya itu keluar Nah untuk gorengan kedua Aku akan coba menggunakan Awalnya itu Minyak yang tidak panas Nah ini apinya Aku matikan dulu Nah ini aku goreng Sebelum minyaknya panas Dan hasilnya jauh lebih bagus Dia bulat sempurna Jadi tidak keluar isinya Seperti yang awal tadi Nah jadi buat teman-teman Kalau mau ricook Sebaiknya gorengnya itu Pas minyaknya belum panas ya Jadi hasilnya bagus seperti ini Dia bulat Tidak keluar-keluar isinya Nah ini sudah matang Dan sekarang kita angkat Dan hasilnya seperti ini Ini baunya harum banget Nah ini cocok Kita cocok dengan saus sambal Atau saus tomat Nah ini untuk luarnya itu crispy Dan dalamnya itu lembut banget Bisa dilihat Nah ini akan aku coba Kita cocok ke saus sambal Bismillah Rasanya ini enak banget teman-teman Pas banget Ladanya ini berasa Kejunya berasa Nah ini aku coba Tanpa saus Juga rasanya enak banget Nah cemilan ini cocok banget Kita makan Waktu masih hangat Ditemani dengan teh manis Ini nikmat banget Oke segitu dulu untuk videonya Semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa Re-cook menu yang satu ini ya Buat teman-teman yang belum subscribe Minta tolong subscribe Like dan komen See you Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati